Pemirsa Satpol PP dan Damkar Kota Madiun melakukan pengecekan ke sejumlah toko penjual minyak goreng. Pengecekan dilakukan menindaklanjuti arahan wali Kota Madiun Maidi untuk memastikan ada tidaknya ketersediaan minyak goreng di pasaran. Sebanyak 9 toko kelontong di wilayah Kota Madiun dilakukan pengecekan oleh petugas Satpol PP dan Damkar setempat pada Rabu Siang. Pengecekan untuk memastikan stok minyak goreng untuk masyarakat. Informasi dari sejumlah toko diketahui sempat terjadi kelangkaan stok dalam beberapa minggu terakhir. Meski ketersediaan minyak goreng sempat tersendat beberapa waktu, namun saat ini sudah kembali tercukupi. Dari distributor, sejumlah toko grosir mendapat jatah 50 hingga 60 karton minyak goreng kemasan 1 liter. Sedangkan bagi yang menjual minyak goreng curah, mendapat jatah 5 drum minyak atau 300 liter. Kemarin saya sama sekali, Pak. Seminggu tidak ada. Baru minggu ini dapat kemarin. Seminggu tidak ada, baru minggu ini dapat? Ya sejak Pak Wali merepek ke Ring Road itu. Minggu ini dapatnya pun sedikit ya? Kalau sedikit sih tidak terlalu, karena minggu lalu. Kemarin lumayan lebih banyak. Berapa? Stok terakhir kemarin berapa? Akhir kemarin 60 karton. 60 karton? Itu untuk berapa hari biasanya? Kalau zaman dulu ya seminggu ya lebih mas. Seminggu. Nah kemarin gara-gara barang susah. Langkah itu langsung pada beli ya? Sehari ya habis itu? Tempat saya sehari. Minyak sepi soalnya Pak Wali udah banyak apa? Ngasih bantuan itu ya? Oh gitu. Bantuan ya nyebar ada minyak kemarin binggulung di mana. Jadi akhirnya sekarang orang sudah tidak terlalu berburu minyak. Kalau pembelian dibatasi nggak sih kok? Per orang berapa gitu? Tidak, selama masih ada stok dikasih. Kalau sudah habis ya sudah. Tidak jualan untuk kiriman dari seles-seles lagi. Berarti yang sering kotong itu yang kemasan ya? Ya. Tapi kalau minggu-minggu yang lalu kosong semua lho. Kosong semua ya. Sementara itu Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Madiun, Suwarno, mengatakan. Hasil pengecekan di lapangan diakui ketersediaan minyak goreng di toko sangat terbatas sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Sesuai hasil dari operasi lapangan pada pagi ini, ditemukan bahwa di toko-toko memang pengiriman dari distributor nampaknya memang sangat sedikit. Sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya kita selalu rutinitas sesuai dengan petunjuk pimpinan. Nanti kita setiap saat, setiap waktu kita terjun ke lapangan. Pemerintah Kota Madiun berupaya mencukupi kebutuhan masyarakat. Utamanya para pelaku usaha, yakni dengan membagikan minyak goreng gratis maupun mengadakan operasi pasar minyak goreng murah. Hal ini menyusul adanya 10 ton minyak goreng yang diterima Pemkot dari CSR, dari perusahaan yang siap digelontorkan ke masyarakat melalui operasi pasar. Chris Wanto, JTV Madiun